Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempatan kali ini saya akan mereview BT Smart LED dari Avaru dan ini perbedaannya menggunakan Bluetooth kalau yang berdi itu biasanya yang seri V itu menggunakan atau terhubung ke jaringan WiFi yang ada di rumah bentuknya seperti ini ya sama persis dengan yang digambar terus nanti saya akan ukur wattnya berapa terus luxmeter untuk melihat lumannya menggunakan AS803 lalu aplikasi Avaru nya seperti apa dan ini sudah saya gunakan kurang lebih 15 harian tidak ada masalah cuma karena belum terbiasa menggunakan yang Bluetooth bukan yang WiFi walaupun disini ada tulisan support Amazon Alexa Google Assistant itu tidak bisa digunakan kalau yang BT saya udah coba itu enggak bisa diperintah melalui Alexa itu nggak bisa untuk spesifikasi yang segini ya 800 lumen ini di ruangan berapa ini enggak enggak dikasih tahu cuma 800 lumen itu aja jaraknya 5-8 meter L001 modelnya untuk soket ini di 27 kalau untuk harga ini kalau beli berdi yang 9watt yang smartlet itu dia Avaru ini dapet berapa ya tiga kalau gak dua asalkan yang BT smartlet 10watt ini ya service center ini untuk kartu garansinya terus ini penggunaan user manualnya tinggal mengikuti ini aja pasti bisa sangat mudah yang jelas kalau masih baru harus kayak gini ya Nah ini disuruh nyalakan bluetooth wifi nya juga harus dinyalakan untuk mendaftar kalau sudah mendaftar itu enggak usah WiFi atau jaringan internet udah bisa kalau yang bluetooth nah ini untuk airnya harus di dimat dinyalakan dan dimatikan sebanyak lima kali umpamanya of on satu kali of on dua of on tiga sampai lima kali ketika lima kali biarkan on maka akan nanti lampu lednya itu akan berkedip baru lanjut ke step selanjutnya ya tinggal mengikuti aja terus di bagian belakang untuk menyambungkan ke Google Assistant atau ke ekodot ya cuma agak berfungsi untuk lampunya sendiri jika beli yang berarti 9watt ini bisa dapet ini tiga atau dua buah sangat mulai nah ini ada tulisannya 10watt RGB plus cct alvaro made in China kalau untuk beratnya ini nggak terlalu berat ya padahal 10watt kalau untuk diameter bohlamnya ini ini memang lebih besar sedikit dari berarti yang 9watt cuma kalau berat ini sangat ringan bukan sangat ringan sih lebih ringan lebih tepatnya lebih ringan nah sekarang saya akan coba melihat kuatnya dulu ya ini warna form white kalau nggak salah ini dayanya di 5,7 5,7 5,7 5,7 ini sudah terhubung atau sudah saya saya firing ya kalau ingin di firing nanti saya akan contohkan tinggal dinyalakan jabut satu kali nyalakan nyalakan jabut pokoknya di lima kali lah intinya sampai ini berkedip mengikuti manualnya supaya nggak bingung aplikasi Avaro saya akan coba yang warna putih tampilannya juga berbeda daripada birdie atau e-w-link nah ini menggunakan bluetooth ini sebentar saya nyalakan dulu aku mintaan ini sebentar saya setting dulu nah ini sudah bisa jadi minta lokasi ini harus dinyalakan jadi bluetooth lokasi ini harus dinyalakan jadi agak-agak ribet kalau menurut saya nah setelah dinyalakan saya akan berubah ke warna putih nah ini langsung berubah 5,7 sama masih kontrasnya penuh coba yang cool white sama juga nggak ada perubahan yang signifikan sama aja 5,7 jadi nggak sampai 10 watt ya karena kalau untuk yang color ini tentunya di bawah di bawah 5,7 yang tadi maka ini kan dibawah biru merah hijau kuning kurang lebih 5,7 watt lah paling tingginya dan untuk fitur ini banyak sekali ya dan untuk tampilan ini cukup fresh ya sangat berbeda dari birdie kalau untuk fitur ya kurang lebih sama ada jadwal juga terus mengikuti irama musik ketika main game juga bisa untuk warna tinggal pilih aja jadi nanti akan berubah nah ini sebenarnya sudah saya sambung ke ecodot yang ada di di rumah sudah tapi nggak bisa di kontrol harus dari ini dari aplikasinya kalau saya nyalakan kalau dinyalakan tadi 5,7 ketika dimatikan 0 ya harusnya nggak ke detect berarti harusnya rendah ini kalau ketika sudah mati kalau di on kan 5,6 5,7 jadi nggak nyampe 10 watt mungkin di spesifikasi yang di dosbuknya itu dia bilang 10 watt kalau RGB dan LED yang warna putih atau yang warm light ini nyala semua mungkin tapi nggak bisa pasti nyala satu-satu kayak gini kecuali yang RGB itu kan gabungan nah seperti ini sekarang saya akan coba pencahayaannya ya kalau untuk warna saya nggak akan ukur karena pasti lebih rendah saya akan coba ketiga warna ini ini saya nyalakan dulu lux nya 0 atau 1 terus saya akan matikan lampu utama tentunya bisa saya akan nyalakan lednya nah oke saya matikan lampu utama dulu sudah 100% kontrasnya kalau dimatikan lux nya ini satu berarti nanti hasil pengukuran dikurangi satu ya on ini ketinggian satu meter seperti biasa Hai tegak lurus dengan sensor ya Hai 152 jadi lux nya ini ini 150an ya Hai coba yang warna putih yang tengah Hai nah ini 175an lebih tinggi kalau yang cool white ini adalah Hai lumeng dengan loks itu agak berbeda ya jadi ini saya sebut loks 195 191 kurang lebih 190 ini sudah saya coba sudah saya ukur wad nya juga masih di 5,7 bukan 10 dan kesimpulannya disini kalau menurut saya ini jika ingin menggunakan yang bluetooth tanpa yang menggunakan Wi-Fi mendingan beli yang BT Smartlet ini selain harganya murah bisa dapat banyak kan kalau tidak memiliki Wi-Fi yang yang ada di rumah tapi kalau untuk kecerahan ingin lebih bagus bisa berji atau yang merek sono kayaknya ada terus merek yang lain itu belum pernah saya coba yang cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh